Intro Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akhirnya menemui Presiden Jokowi. Pertemuan digelar di tengah isu keretakan hubungan dua sekondan. Meski Jokowi dan Surya Paloh enggan menyampaikan kuat dugaan dua elit politik ini membicarakan soal perombakan Kabinet dan pencapresan Anies Baswedan. Hari ini Surya Paloh menyambangi Golkar, salah satu partai anggota koalisi pendukung Jokowi. Surya Paloh mengakui saparit politik ini atas inisiatif sendiri. Surya Paloh juga mengaku ingin bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Akankah manupur politik Surya Paloh ini bakal mengubah peta koalisi? Lalu bagaimana nasib koalisi perubahan dan pencapresan Anies Baswedan? Inilah satu meja di forum setelah Surya Paloh ketemui Jokowi. Pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi itu ada dalam waktunya yang relatif seperti biasanya. Cukup panjang kalau menurut saya untuk waktu seorang Bapak Presiden ya. Lebih dari 1 jam 20 menit. PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rasies Baswedan tersebut di Pilpres 2024. Pemilu 2024 tinggal setahun lagi. Elit politik mulai bersafari ke kiri ke kanan. Surya Paloh bertemu Presiden Jokowi dan kemudian menemui petinggi Golkar. Pada saat berdekatan Partai Keadilan Sejahtera mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal talon Presiden. Tingkat Anies disebut-sebut berada di tangan. Bagaimana dinamika politik setelah Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi? Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini telah hadir di studio Sudirman Said, anggota tim 8 Koalisi Perubahan. Malam, Mas Dirman. Kemudian di sebelah kanan saya ada Hermawi Taslin, Wakil Sekjen Nasdem. Malam, Bang Hermawi. Di sebelah kiri saya ada Jairot Saipul Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan. Dan di ujung sebelah kiri ada Mbak Huriah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Ya, kita coba lihat, kita dengar dulu paket yang telah disiapkan oleh tim Satu Meja. Sebelum diskusi kita mulai. Saya ingatkan hari ini adalah Rabu Pot. Di tengah isu perombakan kabinet di Rabu Pot, justru dimanfaatkan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, melakukan kunjungan balasan ke Markas Partai Golkar. Prioritas dan romantisme perjalanan politik sebagai alumni Golkar menjadi alasan Surya Paloh menyambangi kantor pusat Partai Golkar. Kunjungan Surya Paloh ke Markas Partai Golkar dilakukan sepekan setelah Ketua Umum Partai Nasdem itu menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara. Pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi itu ada dalam waktunya yang relatif seperti biasanya. Cukup panjang kalau menurut saya untuk waktu seorang Bapak Presiden ya, lebih dari 1 jam 20 menit. Saya tidak melihat ada perubahan, ada perintah Pak Jokowi enggak supaya ketemu dengan Golkar. Secara lisan enggak ada, saya enggak tahu suasana batin beliau. Begitu juga Presiden Jokowi Dodo yang enggan merinci perihal pertemuannya dengan Surya Paloh di Istana Negara pada 26 Januari lalu. Ini pertemuannya biasa-biasa saja. Mau tahu saja. Yang jelas, empat hari usai Surya Paloh menemui Presiden Jokowi Dodo, PKS melakukan konferensi pers. Menyatakan dukungannya bergabung dengan koalisi perubahan mendukung pencapresan Anis Baswedan. Partai Nasdem dan Partai Demokrat sudah menyatakan secara eksplisit organisatoris bahwa mereka mendukung Bapak Anis. PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anis Baswedan tersebut di Pilpres 2024. Sehingga koalisi ini memenuhi Presiden Jokowi Dodo 20%. Sebelumnya, tanggal 26 Januari 2023 menjadi sorotan karena ada tiga agenda penting yang dilakukan elit partai politik koalisi perubahan. Di antaranya, elit partai Nasdem yang mengunjungi sekretaris bersama Gerindra PKB tanpa dihadiri ketua umum masing-masing parpol. Hampir bersamaan dengan safari politik perdana Anis Baswedan bertemu ketua umum Partai Demokrat AHY yang kemudian berujung pada bergabungnya Demokrat dalam koalisi perubahan mendukung pencapresan Anis. Yang ditutup dengan pertemuan Surya Palo bersama Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara Kamis Malam. Pertemuan antar elit parpol jelang pemilu memang multitafsir. Termasuk, menerka apa isi pertemuan Surya Palo dengan Jokowi? Apakah Surya Palo pamitan dari barisan pendukung pemerintah? Atau justru balikanan dari pencapresan Anis Baswedan? Oke, Bung Hermawi Taslim, Rabu Pon, orang memikirkan perombakan kabinet tapi yang terjadi adalah kejutan Bang Surya menemuin Air Langga Hartarto. Apa ini kaitannya dengan pertemuan dengan Presiden Jokowi dengan Bang Surya? Ya, jadi pertemuan dengan Pak Erlangga itu sebenarnya kenyungan balasan yang sudah lama diagendakan. Sudah lama banget ya? Sudah lama. Meskipun momentumnya dekat banget? Setelah Pak Erlangganya datang ke sana waktu itu mereka janji nanti mau undang kita setelah gedung diselipi direnovasi. Oke. Kemudian terjadilah pertemuan tadi. Tapi yang dibicarakan oleh Pak Presiden Jokowi dengan Bang Surya apa sih sebenarnya? Yang dibicarakan dengan Pak Jokowi dengan Pak Surya itu hanya tiga yang tahu. Pak Surya, Pak Jokowi, dan Tuhan. Saya juga nggak tahu. Enggak itu dapat bocoran? Ya tentu mereka berbicara sekitar hal-hal yang aktual sekarang ya. Aktual itu apa ya? Ya seperti termasuk relasi lama yang sudah lama tidak terjalin. Itu Pak Surya terakhir bertemu kan September. Oke. Jadi Oktober waktu mau ketemu itu Presiden dua minggu urus Kamboja dan G20. Kemudian November sampai Januari Pak Surya ke luar negeri. Oke. Keluar negeri ke Inggris itu yang ditemuin oleh Pak Luhut ya? Jerman, ke Inggris, dan ke Amerika ya. Antara lain. Ada kaitan pertemuan Pak Luhut di luar negeri dengan kemudian kunjungan Bang Surya ke Presiden? Sepanjang yang kami tahu tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan? Tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan. Tapi betul nggak ya tadi Bang Surya mengatakan setara lesan nggak ada arah dari Presiden Jokowi untuk bertemu dengan Erlangga? Jadi yang tadi malah sebaliknya itu kan pertemuan tadi itu dijanjikan setengah sebelas. Oke. Setengah sebelas lalu Rijal Marangeng telpon kita. Ini Presiden Pak Erlangga ada acara dengan Presiden di Fairmont. Selesai juga setengah sebelas. Mungkin memolor kita ditunggu. Ternyata tepat waktu. Waktu bertemu Erlangga mulai membuka pembicaraannya begini. Tadi waktu bertemu Presiden saya pamit untuk bertemu Pak Surya. Silahkan kata Presiden. Itu juga sinyal. Artinya sepengetahuan muli dari Presiden. Tapi kenapa sih ke Golkar dulu bukan ke Demokrat atau kemudian ke PKS dulu? Ini yang saya bilang ini kan kunjungan balasan. Jadi setelah Golkar rame-rame ke tempat kita awal-awal peresmian gedung itu kemudian. Atau bukan untuk meningkatkan political bargaining dari Nasdem kepada Demokrat dan TKS? Ini yang kita sebut dengan silaturahmi kebangsaan. Termasuk tadi ketika wartawan bertanya bagaimana dengan PDIP. Ya mungkin saja kita ingin bertemu dengan semua pihak. Oh akan bertemu dengan PDIP juga? Ya kalau mungkin dengan poinnya adalah perbedaan-perbedaan pilihan dalam Pilpres itu tidak menghampar kita untuk terus berkomunikasi. Sama saja ketika kami ke sekretariat bersama banyak yang bilang dikait-kaitkan dengan koalisi segala macam. Tidak sesederhana itu. Tadi juga kedua pimpinan itu mengatakan pilihan kita berbeda. Mari kita saling memaklumi. Tadi tadi seperti itu. Oke. Pilihannya boleh berbeda tapi silaturahmi harus terus dibawa. Silaturahmi jalan terus. Akhirnya permainan menjadi orang bingung. Oh ngapain gitu ya? Mas Jarod jadi apa yang Mas Jarod baca setelah pertemuan dari Bang Surya ketemu Pak Jokowi. Kemudian Bang Surya ketemu dengan Pak Air Langga yang dibaca oleh PDIP apa seperti ini? Ya biasa-biasa saja kan. Biasa saja ya? Jadi siapapun kan boleh ketemu itu urusan masing-masing dari ketua umum ya. Jadi masing-masing. Tapi kalau kiri perjuangan ya tidak gencar melakukan safari-safari. Tidak gencar? Tidak gencar. Memilih pasif gitu? Ya bukan pasif. Tetapi tetap menjalin silaturahmi. Loh gimana caranya? Dengan mengunjungi ya partai-partai pendukung pemerintah. Termasuk ke partai nasib kan? Oh. Ya enggak? Mbak Puan. Ya kan? Oh Mbak Puan. Karena Mbak Puan sudah mendapatkan penugasan dari Ibu Mega. Oke. Bisa membangun komunikasi ya dengan partai-partai pendukung pemerintah. Karena kita menyadari bahwa untuk mengurus republik yang sangat besar ini tidak bisa sendiri. Kita harus bareng-bareng ya. Jadi ini ada perkembangan baru. Ya Rabu Puan memang betul-betul masalah persoalan politik gitu ya. Persoalan politik maksudnya gimana nih? Ternyata kejutannya Bang Suriam ketemu air langga? Nah itu kan kejutan juga ya. Kejutan juga ya? Ya itu satu. Kejutan apa? Artinya mau apa? Mau dibaca apa kejutan Bang Suriam ketemu air langga? Memperbaiki hubungan? Yang bisa membaca itu bukan kami. Yang bisa membaca itu ya dari partai nasib dan golokar. Kalau kami mengamati saja. Mengamati. Yang diamatin apanya ya? Jadi begini, ini kan sudah kita prediksi bahwa safari-safari antarpartai itu pada ujung-ujungnya akan mengerucut ke pencapresan. Bakal calon presiden. Oke. Pasti ke situ. Jadi mentoknya itu pasti ke situ. Oke. Sehingga sampai sekarang ya PD Pejuangan tetap kukuh bahwa tidak. Kita lebih baik bersafari politik untuk menemui rakyat. Menemui rakyat? Untuk turun ke bawah. Itu perintah ketum. Oke. Menemui rakyat, turun ke bawah, membantu rakyat yang membutuhkan berbagai macam ya solusi atas persoalan-persoalan di rakyat. Itu perintahnya. Rakyat lebih penting ya? Ya, rakyat lebih penting. Tapi kalau tadi tawaran Bang Suriam mau ketemu Bumega gimana? Ya boleh saja kan. Kan kemarin kita sudah datang ke kantor partai. Oke, Nasdem. Kalau misalnya partai Nasdem mau datang ke DPP. Datang ke DPP ya kita terbuka. Terbuka. Itu kejutan rabu-rabu berikutnya ya? Nah, itu. Tanya aja Bang Taslim. Boleh gak? Boleh. Boleh. Oke. Mas Dirman, sebagai anggota tim dari tim 8 Koalisi Perubahan. Setelah kemudian Pak Jokowi bertemu dengan Bang Suria dan kemudian Bang Suria bertemu dengan Air Langga. Mas SS membaca apa ini sebetulnya? Apakah memang manuver Surya Paloh menemui Golkarudu sebelum ke Demokrat dan PKS atau seperti apa? Saya satu pandangan kan Bapak Pak. Bahwa ini patuh kita syukuri karena meskipun pilihannya mungkin akhirnya berbeda-beda. Tapi kan antar tokoh ini harus terus berkomunikasi. Harus terus berkomunikasi ya. Dan itu beliau-beliau ini menjalankan tugas kenegaraan. Dan bertemu satu sama lain, tukar pandangan, memberi informasi apa yang perlu dilakukan bersama-sama. Jadi ini sesuatu fenomena yang baik dalam politik kita. Supaya meskipun nanti kita adalah bertanding. Tapi pada akhirnya kita harus bersanding, ngurus negara. Karena tujuannya kan... Gak perlu ada kecemasan bahwa ini akan meninggalkan Demokrat dan PKS. Atau mencari kawan baru. Atau menambah kekuatan Demokrat dan PKS. Kan namanya bergabung, berbisa itu kan perlu proses panjang. Jadi kalau ditanya kepada koalisi perubahan, saya kebetulan mewakili Pak Anies di sana. Kan prosesnya sudah cukup panjang. Jadi ada diskusi terus-menerus begitu ya. Membangun kemestri dan itu rasanya tidak mudah untuk tiba-tiba bertemu sekali dengan pihak lain kemudian berpindah. Kan beliau-beliau ini orang yang sangat matang lah. Tapi kalau nambah koalisi mungkin aja kan? Sangat mungkin saja. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam politikannya. Tapi tadi semua prosedur itu semua proses ditempuh. Tapi yang patut kita garis bawahnya adalah Pertama, tadi dikatakan dalam opening bahwa kita syukuri Pak Anies ini sudah mendapatkan tiket yang cukup. Kemudian yang kedua juga dari waktu ke waktu seluruh tahapan yang direncanakan itu tercapai lah. Misalnya kemarin itu pekan lalu Pak AHY mengumumkan dukungannya pada Pak Anies. Kemudian kemarin hari Senin PKS. Kalau sudah aman, sudah safe kursi, tapi muncul juga rumor bahwa besok akan ada unjuk rasa di depan kantor Nasdem untuk memastikan komitmen dari Nasdem untuk mendukung Anies. Ini apa yang Mas Dirman baca? Apakah memang ada kekhawatiran Nasdem kemudian akan balik kanan lagi atau belok kanan lagi? Itu kegairahan para pendukung barangkali ya. Karena sayangnya pada Pak Anies kemudian begitu ada signal takut, khawatir bagaimana terus mengekspresikan pandangnya. Tapi itu sesuatu yang wajar dalam demokrasi lah. Wajar ya? Jadi kita lihat sebagai satu kegairahan dari para pendukung saja gitu. Oke, baik ya. Mbak Uriah ini kan juga sesuatu yang menarik ya. Setelah Bang Surya ketemu dengan Presiden Jokowi dan kemudian Bang Surya ketemu Air Langga, Nasdem mendeklarasikan dengan dukungan PKS tanpa kehadiran orang Nasdem. Yang dibaca oleh Mbak Uriah apa sih? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budi Mantan Rujo di Satu Meja Dekoro. Mbak Uriah, Koalisi Perubahan. Apa yang dibaca oleh Mbak Uriah setelah Bang Surya ketemu dengan Pak Jokowi dan kemudian ketika PKS mendeklarasikan Mas Anies Baswedan sebagai bakal talonan presiden, Nasdemnya gak hadir sebetulnya. Apa yang dibaca dengan panggung depan politik itu? Ya kalau tadi kan ya Mas Budiman ya, sebutannya kan banyak ya. Bisa disebut sebagai safari, bisa disebut sebagai silaturahmi atau apapun lah gitu ya namanya. Tetapi kalau kita ya publik terutama akademisi gitu ya melihat apa yang dilakukan partai hari ini kan sebenarnya hal yang biasa karena ini di tahun politik. Itu pertama. Tetapi yang kedua juga kita sebenarnya bisa membaca bahwa partai ini kan selalu bergerak atas dasar kepentingan. Dan sekarang semua partai punya kepentingan yang sama gitu ya untuk pencapresan di 2024. Jadi masing-masing saling penjajakan dan lain sebagainya gitu ya. Dan saya kira karena sekarang tidak lagi ada calon incumbent sehingga partai menjadi merasa perlu saya kira untuk melakukan penjajakan dengan pihak manapun. Dan ini wajar saja saya kira gitu ya. Tidak menutup kemungkinan bahkan misalnya gitu kalau nanti ketemu juga dengan PDIP gitu ya. Karena masih sangat cair gitu apapun bisa terjadi. Tetapi Mas Budiman saya pengen bilang gini sebenarnya. Apa yang terjadi hari ini ketika partai sibuk gitu ya melakukan safari sana sini ketemu sana sini. Ini sebenarnya dampak gitu ya atau akibat dari partai sendiri saya kira gitu. Partai saat ini sedang tersandra akibat manufur mereka ketika dulu di 2014-2019 mereka mengusung soal presidensial threshold. Oke yang 20 persen ya. 20 persen kan akhirnya gitu ya. Oke tapi gini pertanyaan saya kalau kemudian ketika PKS bersama dengan Mas Derman kemudian mendeklasikan Mas Anies. Tapi Nasdem gak muncul tapi sekarang Nasdem ketemu dengan Erlangga gitu. Yang dibaca Anda sebagai pengamat politik apa? Kalau saya kira gini kan kalau kemarin ya perdebatannya kan kalau capresnya udah pasti nih. Ya kan capresnya Pak Anies Baswedan gitu ya. Di koalisi perubahan. Tetapi yang masih menjadi tarik-menarik ini saya kira posisi cawapresnya gitu. Karena masing-masing partai pengusung kan ingin mencalonkan apa namanya kadernya sendiri gitu ya. Demokrat punya nama kemudian PKS punya nama gitu. Nah ini yang saya kira ada kekhawatiran juga gitu ya. Kalau kita lihat kemarin kan ada kemungkinan katanya PKS akan ditinggalkan. Oke. Karena PKS yang masih belum apa namanya belum terlihat firm gitu. Jadi saya kira ini juga menjadi bagian dari manufur PKS gitu ya. Untuk menaikkan posisi tawar juga gitu. Oke baik. Mas Dirman, tiba-tiba mendadak juga ya. Tiba-tiba Mas Dirman ya kemudian terbang ke Istanbul ya bertemu dengan Presiden PKS. Pulang dari bandara kemudian apa langsung mendeklarasikan PKS mendadakan Anies sebagai bakal calon presiden. Urgensinya apa sih begitu mendadak? Ada peristiwa apa yang membuat deklarasi itu seperti dipercepat bahkan tanpa kehadiran Nasdem? Prof kita sudah menjawab bahwa ada kebutuhan dari PKS untuk meyakinkan pada konstituennya bahwa dalam track. Yang kedua juga pendukung PKS kan mungkin akan melebar. Orang-orang yang berkendak mendukung Pak Anies pasti menunggu kapan PKS mau mendeklarasikan. Ya ada situasi seperti apa sehingga kelihatannya begitu ini diingin dipercepat dan ingin dieklarasikan. Jadi pertama mengapa kita ke Istanbul sama Pak Soe Buliman. Karena kebetulan para pemimpin yang memutuskan itu sedang dalam perjalanan tugas dan mungkin akan dilanjutkan dengan umroh cukup lama. Sementara tadi ada kebutuhan untuk menyampaikan atau meyakinkan pada konstituennya untuk mengatakan bahwa PKS tetap dalam jalur yang konsisten. Emang ada tarikan-tarikan PKS keluar dari jalur? Tadi kan dikatakan isunya kan PKS mau ditarik, PKS mau keluar dari koalisi segala macam. Oh ada manuver menarik keluar dari koalisi? Sepanjang yang saya tahu, usaha itu keras sekali. Usaha keras? Usaha dari siapa? Dari yang tidak ingin koalisi itu terbentuk. Oh ada? Siapa? Saya kira kita memahami itu tapi saya tidak bisa mengumumkan di sini. Jadi ada urgensi untuk menyampaikan itu supaya memang konstituennya PKS dan juga pendukungnya Pak Hanis merasa nyaman bahwa, tenang bahwa sudah cukup. Dengan begitu spekulasi bisa berkurang. Oke jadi kalau disimpulkan adalah kemarin deklarasi PKS untuk Mas Hanis adalah upaya untuk mengamankan terlebih dulu karena ada upaya-upaya untuk kemudian mencegah terjadinya koalisi perubahan. Salah satu tujuannya begitu. Tapi kan memang tahapan-tahapan sudah direncanakan sejak lama kan. Kapan mau deklarasi demokrat, kapan mau PKS, kapan mau bersama-sama itu sudah dalam rangangan. Tapi kapan sih deklarasi bertiga gitu ke demokrat, PKS? Kita berharap secepatnya dan mudah-mudahan sebelum Ramadan bisa dilakukan. Bersama dengan calon wakil presidennya? Nanti kita lihat. Karena menurut pendapat dari partai-partai politik yang selama ini diskusi itu mengenai calon presiden sudah diserahkan kepada capres untuk memilihnya. Dan itu konsisten sejak dikemukakan oleh Pak Sudiapaloh pada waktu nasib deklarasi, begitu pun Pak Ahai pada waktu demokrat. Itu sin-sin gak sih menyerahkan calon wakil presidennya kepada Mas Anies gitu? Apa iya seitu? Saya belajar dari Gustur. Kita pakai Vicky yang di depannya. Yang mengemukakan kita anggap tulus saja. Tapi ada kesempatan hitam di atas putih gak sih sebetulnya? Antara PKS, Nasen dan... Justru kita menghindari hitam di atas putih. Karena sebetulnya kan standar tangan itu kan wujud dari kekurangan kepercayaan. Jadi kalau kita percaya kita gentleman agreement, saling pengertian. Yang penting tujuannya kan kapal ini berlayar, kemudian nanti kita pilih wakil presiden yang paling baik. Tapi yang hitam di atas putih aja bisa diabaikan apalagi cuma gentleman agreement. Iya nanti kita lihat lah. Mas Taslim, jadi kapan sih koalisi perubahan ini akan formal dideklarasikan bersama dengan Presiden PKS, Ketua Umum Partai Demokrat, dan Bang Surya? Jadi waktu kompresi pers, Mas Tirman di bandara itu Pak Sohibul Iman mengatakan Mereka akan deklar tentang Pak Anies tanggal 24 Februari waktu Rakernas. 24 itu Rakernas? Tapi beliau mengatakan juga tidak tertutup kemungkinan bisa dipercepat. Bisa dipercepat juga? Kita minta kepada PKS kalau bisa mereka percepat sehingga tanggal 24 itu sudah diumumkan bareng. Jadi di PKS itu. Jadi skenario awalnya 24 akan ada 3 partai politik mendeklarasikan Mas Anies sebagai bakal calon presiden. Wapresnya kosong? Wapresnya ini lagi dibicarakan oleh Pak Adirman di kelompok kecil karena itu juga sudah hampir mengurucut. Karena juru bicara PKS mengatakan setuju dengan tawaran Nasdem biar Pak Anies yang menentukan, Pak Anies yang paling tahu, yang paling tahu yang mana, siapa yang kompatibel dengan beliau. Nah kemarin minggu lalu juga Ahaye sudah bicara seperti itu. Jadi siapa Ahaye? Jadi Ahaye sudah mengatakan bahwa tidak harus kader partai. Tidak harus Ahaye. Tidak harus Ahaye. Tidak harus Ahaye. Tidak harus Ahaye. Itu sudah sampai di Mataram mendampingi Pak Anies. Ada 9 orang kita yang mendampingi Pak Anies. Oke. Mataram, Bima, Sumbawa. Mas Sugeng, begitu kita dapat informasi WA itu jam 4, kita telepon-teleponan. Saya dari Putianak juga telepon beliau. Beliau tidak bisa meninggalkan. Karena kondisi lah ya. Komisi 7, yaitu teknis semata. Oke baik. Mas Dirman, sebetulnya yang paling chemistri dekat dengan Mas Anies siapa sih akan menjadi bakal calon wakil presiden? Ya kemarin saya juga ditanya oleh teman media dan saya mengatakan begini. Mas Anies ini kan aktivis organisasi sejak SMP kan. Jadi dia terbiasa bekerja dengan segala macam orang. Jadi soal chemistri dia beliau akan dengan cepat menyesuaikan. Tapi yang penting adalah kriteria pasangan sudah disepakati. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian nanti dalam proses mencari yang paling memenuhi kriteria itu. Misalnya saya sebutkan satu, pasangan itu sebaiknya bisa memberikan efek pada elektoral. Elektoral, oke. Yang kedua bisa menjadi pasangan atau mitra dalam mengelola koalisi atau kesimbangan di parlemen. Yang ketiga menjadi bagian dari atau membantu dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Artinya berbagi tugas. Siapa itu? Itu yang sedang dalam proses. Yang agak dicari. Sedang dalam dicari. Enggak ada faktor dana ya? Dana untuk kampanye yang triliunian rupiah. Saya alhamdulillah selama ini kita tidak bicara mengenai itu. Meskipun kita juga sudah membuat satu outline. Pada waktunya kita akan bicara mengenai pemenangan, bagaimana pembiayaan dan sebagainya. Tapi mengenai syarat-syarat berpasangan dengan siapa, kemudian partai mana masuk itu sampai hari ini kita tidak bicara mengenai masalah uang sebagai syarat. Iya tapi kan pemilu itu kan membutuhkan dana. Kalau enggak ada yang mendanai. Betul. Itu kita bicarakan sebagai upaya pemenangan tapi bukan sebagai syarat untuk berpasangan-pasangan tadi. Oke. Alhamdulillah itu bisa kita sepakati lah seperti itu. Kalau Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi, kemudian bertemu dengan Pak Erlangga itu ada kaitan enggak sih untuk mengamankan Menteri-Menteri Nasdem di Kabinet? Jadi begini Mas. Kalau soal isu tentang Menteri Nasdem di Resafel segala macem, tadi ditegaskan kembali oleh Pak Surya Paloh. Kesepakatan dengan Pak Erlangga itu salah satunya adalah menjaga stabilitas pemerintahan Jokowi sampai akhir pemerintahan bersama-sama. Artinya? Karena Nasdem tadi dengan Golkar dikatakan hanya bersama-sama. Tapi kalau dengan semua, dengan semua partai koalisi juga bersama-sama. Jadi komitmen kita tegas. Bahkan tadi Pak Surya Paloh mengatakan begini. Kalau di Resafel, enggak apa-apa. Kita tetap bersama Pak Jokowi. Oke. Sampai akhir. Karena itu komitmen kita sama rakyat kalau kita juga menjaga kepercayaan rakyat. Oke. Mau di Resafel ya. Enggak apa Pak Isik. Mas Jarod, ini kan PDIP ya. Paling sering ya. Paling sering apa ya. Memprovokasi kek atau memintah kek agar Menteri-Menteri Nasdem diganti. Itu kan berulang kali ya Mas Jarod juga berbicara soal itu. Tapi gimana sih setelah Bang Surya ketemu Pak Jokowi, Resafel bakal terjadi. Rabu pun udah lewat tapi jawabannya setelah jeda berikutnya. Masih bersama saya Budi Mantan Rujo di satu meja The Forum. Mas Jarod, PDIP dan Mas Jarod sendiri paling getol untuk menyuarakan agar dua menteri atau tiga menteri dari Nasdem untuk kemudian di Resafel dan diganti. Nah setelah pertemuan Bang Surya dengan Pak Jokowi, Resafel masih akan terjadi? Begini ya. Kalau saya melihat perbincangan kita, manuver-manuver sampai dengan akhir-akhir ini. PDIP dalam, saya lihat begitu, pada bingung sendiri ya. Bingung sendiri? Iya. Yang bingung siapa sih? Ya yang muter-muter itu bingung sendiri. Kalau PDIP bingung? Kalau PDIP nggak pernah bingung. Nggak pernah bingung, tapi belum bisa menentukan putusan. Keputusannya kalau untuk pencapresan. Bumega. Kalau Resafel? Resafel lah, begini. PDIP pejuangan itu ya, prinsipnya sama dengan partai Nasdem ya, sama dengan partai pendukung pemerintah. Adalah mengawal dan mengamankan pemerintahan Pak Jokowi sampai 2024. Itu harus clear. Tetapi kalau PDIP pejuangan itu ada komanya. Bukan hanya sampai tahun 2024. Komanya darah, bagaimana kita semuanya bisa memastikan bahwa program-program Pak Jokowi ini ya, itu bisa dilanjutkan. Oleh siapapun yang menjadi presidennya. Nggak, pertanyaan saya adalah soal Resafel Kabinet. Makanya itu aku dulu. Yang ini nanti ke sini ya. Karena Oktober itu ya, partai Nasdem sudah men-sikrer gitu ya. Akhirnya kita bertanya-tanya dong. Pak Jokowi berkali-kali ngomong gitu ya, bahwa sebaiknya kita itu tidak kerusak-kerusuh untuk mencalonkan, tidak cepat-cepat lah, ditimbang-timbang yang baik. Tentu saja saya bisa mengahami bahwa Pak Jokowi menginginkan semua anggota kabinetnya, itu pembantu-pembantunya itu bisa fokus untuk menyelesaikan tugasnya. Tanpa misalkan tarik-menarik ya, dengan coplas-coplas-coplas ini. Artinya PDP tetap minta dua menteri Nasdem di Resafel? Kalau itu adalah hak priogratif Pak Jokowi. Oke, PDP menyuarakan aja lah ya. Kami menyuarakan saja, karena kami tidak yakin, yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem itu mau melanjutkan, bersedia melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Oke, tidak yakin yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem melanjutkan keinginan Pak Jokowi, karena namanya gue alisi perubahan, ya memang enggak. Ya memang enggak, makanya. Nah, padahal kami menginginkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi ini akan dilanjutkan. Maka daripada itu, harapannya begitu. Oleh sebab itu sekarang kita PDP Perjuangan lagi menyusun, lagi menyusun visi-misi. Oke, tapi kan kadir ada keinginan dari Bang Surya untuk bertemu dengan Ketua Umum PDP Perjuangan? Boleh saja kan. Kan kami sudah ke Partai Nasdem, Datuk Rohmiah kan. Kalau Bang Surya mau datang ke DPP, ya mau ngomong-ngomong saja. Terbuka ya? Terbuka, siapapun terbuka. Termasuk Nasdem mengajak PDP juga untuk berkoalisi gitu. Oh begini, kalau masalah kerjasama seperti ini kan kita bukan hanya menyangkut orang per orang. Oh. Kita menyangkut ke depan Indonesia itu mau dibawa kemana. Oke. Menyangkut ini dulu. Oke. Orangnya nanti belakang. Artinya PDP akan maju sendiri? Kalau maju sendiri, ya PDP Perjuangan. Bisa kan? Cukup. Cukup. Tapi kan kita tidak mau sendiri. Tidak mau sendiri? Jangan sendiri. Karena mengurus bangsa ini harus bareng-bareng. Harus sama-sama. Oke. Nah ini persoalannya ya kan. Memang betul PDP Perjuangan bisa maju sendiri. Oke. Tetapi kita menginginkan ya ada juga yang bersama-sama dengan kita dong. Karena siapa mau sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga begini, Mas Budiman. Deklarasi bakal calon ya. Wah, macam-macam begitu ya. Pertanyaan saya, apa ya? Pasti. Pasti apa? Pasti itu yang nanti akan dikatakan di kapal. Oh ya. Tidak ada yang pasti ya? Tidak ada yang pasti. Ini masih sangat panjang, sangat dinamis. Tidak pasti kenapa? Tidak macam-macam. Kepentingannya macam-macam. Itulah kalau kita terjebak kepada kepentingan-kepentingan sesaat dan pragmatis. Kalau kita kepentingannya jangka panjang. Kita menginginkan 2045, betul-betul Indonesia itu mampu menjadi Indonesia Mas. 100 tahun Indonesia Merdeka. Kita visinya kesalah. Bagaimana Trisakti Bung Karno betul-betul bisa diwujudkan. Oke, baik. Bung Hermawi, ini kan kelihatannya desakan dari soal koalisi perubahan ya. Nasdem berada di dalam pemerintahan sekarang sebelum ada risafel gitu. Tetapi sudah menyuarakan semangat perubahan gitu. Ini enggak kontradiktif ya? Ini Mas, waktu mendekarasikan Anis, Pak Surya mengatakan tegas bisa dicek. Kita ingin Presiden Anis melanjutkan kepemimpinan program-program pembangunan Pak Jokowi yang kita sama-sama menyusunnya. Jadi, restorasi itu artinya melanjutkan yang baik dan memperbaiki sana-sini. Dan itu biasa saja. Kita ini hidup manusia juga ada perubahan. Saya enggak tahu juga siapa. Yang mau dilanjutkan apa? Yang mau diubah apa sih? Yang mau dilanjutkan itu terutama misalnya kesepakatan-kesepakatan yang kita sudah bangun di DPR. Misalnya saya pernah ditanya. Saya pernah ditanya di sini atau di mana begitu. Ada organisasi yang sudah terlarang sekarang nanti kalau Presiden Anda jadi. Saya bilang kita tetap dilarang. Karena itu produk kita bersama-sama. Jadi, enggak bisa dimaknai seolah-olah kalau kita namanya Koalisi Perubahan lalu kita akan ganti semua. Tidak juga. Kita juga ngerti. Nasdem ini dari 2014 ini bagian penting dari Koalisi Jokowi. Kita juga pengusung utama. Jadi, kita juga tidak ingin merusak bagian dari pekerjaan kita. Kita ingin melanjutkan hal-hal yang baik. Dan itu bisa dicek. Kita ada daftarnya kok. Dalam diskusi-diskusi kecil. Tapi kan gini, Mas Irmawi. Salah seorang kader dari Nasdem mengatakan bahwa Mas Anil adalah anti-cisa dari Jokowi. Nah, jadi itu pernyataan itu secara resmi sudah dicabut. Itu tidak mewakili partai. Dan bahkan teman kita itu sudah jatuhkan sanksi. Itu clear loh. Di sini juga pernah diumumkan. Pernah diumumkan ya. Tapi artinya bahwa kalau bagian Nasdem, kebijakan-kebijakan pembangunan dari Pak Jokowi akan berlanjut. Kebijakan-kebijakan pembangunan Jokowi yang bagus kita akan lanjutkan. Yang bagus yang mana sih? Tentu terlalu banyak kalau saya reken. Misalnya Ibu Kota Negara gitu. Ibu Kota IKN kita akan lanjutkan. Kenapa? Karena itu bagian dari undang-undangnya Nasdem ikut membuat. Oke. Akan dilanjutkan termasuk continuity soal pembangunan Ibu Kota Negara. Kontinuitas pembangunan Ibu Kota Negara itu bagian dari komitmen kita. Mas Dirman, ini gimana? Apakah sebetulnya Mas Andi juga punya komitmen yang sama dengan Nasdem? Soal apa? Soal kelanjutan dari pembangunan dan sebagainya. Jadi memang tidak boleh menyerahanakan perubahan itu seolah-olah pembubaran apa yang ada itu berbeda. Karena kalau kita belajar bahasa Indonesia itu, gue udah sekarang mengatakan perubahan itu kata benda konotatif. Oke. Konotasinya positif. Artinya berisi perbaikan. Oke. Nuansa perbaikan penyempurnaan. Jadi, di kami juga mulai nyusun metrik tuh Mas. Mana kebijakan, program-program yang betul-betul harus dilanjutkan juga kan? Kemudian mana yang program harus diperbaikan dan sempurna kan? Tapi juga ada kelompok-kelompok yang mana yang harus dilahirkan sebagai kebijakan baru. Jadi tidak ada niat untuk membubarkan apa yang ada. Apalagi yang baik-baik. Jadi misalnya infrastruktur itu sesuatu yang sangat terbuji. Pak Jokowi sangat agresif. Tidak mungkin itu tiba-tiba kita membatalkan semua yang ada. Kemudian hal-hal lain seperti misalnya soal konektivitas, soal sekarang mulai dirintir soal sumber daya manusia. Jadi banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa kita teruskan. Tapi sebagai pemerintahan baru, semuanya berkewajiban melahirkan apa yang baik untuk konteksnya pada waktu nanti. Jadi perubahan itu maknanya adalah perbaikan dari yang ada, kemudian melanjutkan apa yang baik, sudah itu kita sempurna kanan yang kurang sempurna. Kalau Mas Derman melihat manuvernya dari Bang Surya ke Mas Air Langga, kemudian akan ke Bumega, atau nanti akan ke mana. Ada gak sih kekhawatiran ini Nasdem pada saat itu bisa belok kanan juga sebetulnya? Tergantung mana yang lebih menguntungkan sebetulnya? Koalisi ini tidak mungkin terbentuk tanpa saling percaya. Dan saya dapat menyampaikan di sini Mas Budiman, bahwa semua gerakan, semua manuver itu sebelumnya diberitahukan kepada anggota koalisi. Besok pagi Pak Surya mau ke Walkar, kita semua tahu. Kemudian besok kami akan ketemu di satu tempat, seluruh tim akan bertandang ke Pak Agus Harimurti, kita semua tahu. Pada waktu Pak Ahmad Dali akan berkunjung ke segbernya dan PKP kami diberitahu juga. Dan sesudah selesai, kita juga dapat berif. Jadi semuanya berlangsung saling percaya. Kita sejauh yang saya ketahui sebagai orang non-parte, interaksi antara partai ini sangat baik, sangat cair. Karena itu, Alhamdulillah kita, wakilnya itu selalu tetap orangnya. Jadi dari waktu ke waktu, semua isu itu diikuti dengan runtut begitu. Oke, Bung Taslim. Trust saling percaya menjadi kunci. Dan kelihatannya kalau mendengar Mas Dirman kan, PKS, Nasdem, dan kemudian Demokrat, sudah saling percaya ya. Nah, problemnya publik. Kapan untuk deklarasi kepada publik dengan mengatakan bahwa kami ingin begini kecuali Indonesia? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu kami dapat ketika membawa Pak Anies sosialisasi dari Aceh sampai Papua. Ini kita mau koalisi ini kan mempertemukan hati, Mas Budi. Mempertemukan hati? Mempertemukan hati, semua hal kecil kita perteli satu-satu, kita cocokkan. Dan ini kita sudah di ujung yang kami pikir, tadi Mas Dirman bilang, benar itu sebelum bulan suci Ramadan. Dan kita malah berpikir di Februari ini kita sudah deklarasi bersama. Deklarasi sebelum Ramadan ya? Oke, baik. Mbak Uriah, kalau lihat dinamika politik yang ada, yang terjadi bahwa politik itu kan sebenarnya kepentingan yang terjadi ya. Ini kan sebenarnya mempertemukan berbagai kepentingan. Apakah kemudian Anda juga melihat bahwa Nasdem memang betul-betul akan bertahan, menopang Anies sampai pendaftaran nanti? Atau bisa belok kanan? Tapi jawabannya setelah jejak berikut ini. Masih bersama saya Bu Jerman Tanrujo di Satu Meja Doko Romba Uriah. Apakah kemudian Nasdem dan koalisi perubahan itu akan tetap konsisten mengusung Mas Anies sebagai bakal talon presiden sampai pendaftaran nanti ketika melihat dinamika politik yang begitu tinggi? Saya percaya bahwa yang membuat partai konsisten itu adalah kepentingan mereka ya. Kepentingan. Jadi tidak pada orang gitu ya. Artinya kalau bicara pencapresannya Pak Anies Baswedan, bisa saja itu akan terus berlanjut gitu ya. Selama basis kepentingan masing-masing partai pengusungnya itu ketemu. Kan ini yang sampai sekarang saya rasa belum ketemu gitu ya makanya masih ada upaya liri kanan liri kiri gitu ya dari masing-masing partai gitu. Tapi saya mau bilang gini Mas Budiman ya, ini kan sebenarnya juga memperlihatkan bahwa partai-partai ini memang murni bergerak atas dasar kepentingan saja. Tadi saya sepakat dalam... Kepentingannya apa sih menurut Anda? Kepentingannya tentu saja memenangkan pemilu gitu ya. Jadi bicara soal siapa figur yang akan dicalonkan tentu saja yang punya elektabilitas yang sangat tinggi gitu. Nah persoalannya kan gini semua orang pengen jadi capres tetapi tidak bisa gitu kan ya karena ketentuannya tidak memungkinkan. Yang punya partai pun punya kader tapi belum tentu punya popularitas. Jadi ini ada persoalan gitu ya tapi persoalan yang jauh lebih serius saya kira dari apa namanya kegenitan partai-partai politik ini bersafari sana-sini adalah betapa ribut-ribut soal koalisi ini memperlihatkan kepada publik ada yang hilang. Dalam perilaku politik partai-partai kita tidak itu gagasan. Gagasan. Jadi ketika partai bergerak membangun koalisi sana-sini tidak berdasarkan pada upaya membangun politik gagasan. Tidak punya garis ideologi. Nah ini menurut saya masalah serius di dalam demokrasi kita hari ini. Karena kan ideologi ini kan memberi gambaran kepada publik gitu ya. Arah ke depannya ini mau dibawa kemana. Sementara partai ketika dia hanya bergerak atas dasar kepentingan jadinya semuanya kawin paksa politik. Kita bisa lihat bahkan di 2019 lalu gitu ya. Itu kan juga bentuk kawin paksa politik sebenarnya. Tidak ada, saya kok agak gak percaya gitu ya kalau dibilang ini adalah hak prerogatif. Atau misalnya diberikan apa namanya kepada capresnya sendiri gitu ya untuk mengusung. Semuanya pasti ini produk dari kawin paksa politik. Dan itu semuanya berbasis kepada kepentingan. Berbasis kepentingan tanpa ideologi. Tanpa ideologi Bung Hermawi. Jadi setelah tiga partai, Demokrat, PKS, dan Nasdem. Apakah kemudian basis dari koalisi itu akan ditambah lagi dengan partai-partai lain termasuk mengajak KIB dan koalisi-koalisi yang lain? Jadi pada prinsipnya koalisi yang kami bangun itu terbuka. Terbuka. Sekarang sedang ada pembicaraan dengan beberapa partai baru. Partai baru? Saya belum bisa sebut. Dengan partai-partai yang sekarang ada di parlement juga ya bagian dari komunikasi yang kita ingin bangun. Dan kita terbuka. Dan peluang itu selalu ada. Tadi Mas Jarod bilang, Jangankan kami, Mas Jarod yang sudah 20% saja masih kepingin teman apalagi kita. Kita ingin memperluas dukungan koalisi ini terhadap semua orang yang visinya sama-sama kita. Ini Mas Dirman, Pak Dirman lagi susun dengan kawan-kawan dengan Willy CS. Nanti kalau platform itu sudah jadi, kita akan tawarkan. Sudah ada beberapa pembicaraan-pembicaraan awal sudah terjadi. Artinya tidak mungkin Nasdem belok kanan gitu ya? Sejauh ini kita tidak pernah berpikir seperti itu. Kita optimis karena koalisi ini dibangun dari bawah. Tadi kenapa lama? Karena kita mempreteli satu-satu. Satu-satu poin dicocokan. Kita merasa sudah sehati dan kita siap berangkat. Meskipun konsekuensinya bisa saja kemudian dua menteri atau tiga menteri atau satu menteri. Setiap langkah yang kita ambilkan selalu ada konsekuensinya. Dan sekali lagi, Nasdem tidak akan pernah meninggalkan Pak Jokowi. Sampai akhir periode. Ini boleh dicatat. Tadi dijelaskan lagi sama Pak Suria. Tadi salah satu kesepakatan dengan Golkar adalah bersama-sama Golkar menjaga stabilitas pemerintah sampai menghantar pemerintahan ini sampai akhir. Sampai akhir. Itu tadi satu poinnya. Oke, baik. Mas Cerot, PDI Perjuangan bagaimana? Apakah tetap dengan menunggu sampai detik terakhir dari pendaftaran tanpa kemudian mengumumkan siapa yang akan menjadi bakal talon presiden? Ini kan soal momentum. Momentum dan kemudian mensosialisakan ke seluruh grassroot dan ke seluruh Indonesia. Ya. Untuk membangun kerjasama dengan partai-partai politik. Karena kita harus membangun kerjasama ya. Itu syaratnya yang paling pokok itu harus sama dulu kita. Platformnya harus sama dulu. Apa itu? Ideologis. Satu ideologis. Serta bagaimana kita menerjemahkan, menurunkan ideologi itu menjadi kebijakan. Itu yang kita lihat pertama. Ideologisnya dulu. Ini kepentingannya ke situ. Bukan masalah orang per orang. Sehingga kalau kita bekerjasama. Tapi yang dipilihkan orang nanti. Nanti orang akan dipilih orang yang kita yakini akan mampu. Akan mampu melaksanakan program kebijakan sesuai dengan garis ideologi. Orang pasti. Masih dipilih bukan orang. Itu pasti orang. Tetapi untuk memilih orang seperti ini. Yang sudah tahu semua ya. Itu kita ngomong. Sudahlah jangan ngomong copras-capres-copras-capres saja. Di tempat kita. Lebih baik energi positif kita itu digunakan untuk bisa membantu rakyat. Lebih baik kita bersirat rohim dengan rakyat. Membantu rakyat daripada ngomong copras-capres. Dulu sebelumnya kan ngomong copras-capres dan sebagainya kan gitu ya. Ketika itu Ibu Megha bilang jangan stop. Akhirnya mereka-mereka yang melanggar itu dimanggil. Di saksi. Dewan Kehormatan. Saksi jelas ya. Itu yang pertama. Yang kedua untuk memastikan karena milih orang. Kita harus memastikan bahwa orang ini akan mampu melanjutkan. Apa yang sudah baik. Melanjutkan oleh Presiden Jokowi. Dan kami, saya itu tidak begitu percaya dengan Pak Anies. Tidak begitu percaya dengan Pak Anies. Tidak percaya lah. Janganlah begitunya. Tidak percaya dengan Pak Anies. Artinya dari pengalaman, pengalaman di DKI, apa yang sudah kita letakkan. Tidak percaya kenapa? Ya pengalaman menunjukkan. Sudah teruji. Ketika beliau memimpin, apa yang sudah diletakkan yang kita anggap baik dan itu akan bermanfaat. Tidak dilanjutkan itu. Contoh, normalisasi. Oh yang di Jakarta. Kati naturalisasi Jakarta. Ya kan? Jadi itu yang bikin tidak percaya? Ya. Karena kita lihat, mohon maaf ya. Silahkan pilihan berbeda tapi kami, saya. Saya tidak begitu percaya. Mohon maaf Pak Sudirman. Mohon maaf Pak Harnawi Tasrim ya. Karena track recordnya seperti itu. Oke, baik. Mas Sudirman, apa yang harus dilakukan oleh Mas Sudirman sebagai anggota tim 8 untuk memastikan bahwa pencapresan Mas Anies aman ketika sampai kemudian partai-partai itu mendaftarkannya kepada KPU. Jadi kita hormati yang sampaikan Mas Jarod tadi. Biarkan layak menilai. Ya. Kan tadi ada satu kekhawatiran, nyampe apa enggak pada tujuan? Nyampe enggak pada pendaluan. Insya Allah kami ini berkumpul dengan suasana yang saling terbuka. Nomor satu, komunikasi sangat intens. Oke. Dan yang berkomunikasi dari waktu ke waktu, orangnya sama. Kemudian kita punya outline diskusi. Namanya 4P dan 1T. P pertama itu platform, program. Itu nanti menjawab prof kita bahwa pada waktunya kita akan sampaikan apa yang mau kita kerjakan ke depan. Yang kedua, P kedua adalah pasangan. Pasangan. Dan itu sebelum sampai pada orang, kita mendefinisikan kriteria. Itu sudah kita sepakati. P yang ketiga adalah pemenangan. Pemenangan itu artinya bagaimana nanti strategi pemenangan, pembiayanya bagaimana, pembagian tugasnya seperti apa itu dalam diskusi. P yang keempat, portfolio. Bahkan kita sudah mulai diskusi bagaimana caranya membagi portfolio. Bukan mau nggege-mongso, tapi ini adalah bagian dari persiapan. Nah kalau nanti 4P ini sudah diselesaikan, maka ketemu satu yang namanya timing. Waktu yang baik mengumumkan. Oke. Jadi sistem ini, sistematika ini berjalan. Dan insya Allah pada waktunya. Akan dideklarasikan bersama dengan platform dan portfolio yang ada. Oke. Baik Mas Dirman, Mas Hermawi, Mas Jarot, dan Mbak Uriah telah bergabung di satu meja The Forum. Riuk rendah panggung depan politik. Deklarasi dan dukungan capres bermunculan. Elit politik saling bertemu. Untuk apa? Katanya untuk membangun koalisi perubuhan atau koalisi kesinambungan. Pertemuan elit itu sah-sah saja. Tapi jangan lupakan kondisi negeri ketika indeks korupsi anjlok, ketika keadilan diperjualbelikan, ketika lembaga negara terasa kian kedodoran. Masalah itu harus jadi perhatian para elit. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!